Intro Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budi Ono Sukses Saya ini lagi di Bebek Alas Daun Di Wonorjo Selatan di Surabaya Mau rekaman podcast sama Cak Ji, Wakil Wali Kota Surabaya Sekaligus nanti kita cicipi bareng-bareng Bebek Alas Daun dengan bumbu hitamnya yang spesial itu Tapi sebelum dilanjutkan Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal Langsung saja klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya At Deteksi Ya sudah, sekarang ayo kita podcast dulu Habis itu baru kita cicipi Seperti apa kelezatan Bebeknya Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Cak Sama Cak Sopo ini? Cak Arjuna Cak Arjuna Yang punya Bebek Alas Daun ini ya? Singurus Singurus Ini berapa kelezatan Cak? Mulai dari tahun 2017 2017 2017 Minyaknya ibu kan sebenarnya Cuman yang ngurus saya Gimana dulu awalnya? Masakan ini resepnya semuanya dari ibu ya Jadi apa namanya Makanya kan ibu masak Bebek enak gitu kan Terus ya sudah Apa namanya dijual aja Ya dijual dibikin usaha ya Ya sudah dimaksimalkan itu aja Berarti memang ibu menyenengan pintar masak ya? Ya Alhamdulillah Bebek digoreng terus tak delok ada bumbu hitam-hitam ya? Ya Memang itu yang menjadi ciri khas dari Bebek Alas Daun ini ya? Ya ya Jadi Bebek Alas Daun ini kan Bumbu hitamnya itu beda gitu Jadi agak mendes Kayak gitu Jadi ada rempah-rempahnya gitu Itu kan namanya Bebek Alas Daun Ya Berarti memang penyajiannya di atas daun ya? Ya 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 Soalnya dulu itu Apa namanya Lek makan itu kan di alas daun itu enak Terlihat lebih natural juga Selain Bebek ada apa mana Cak? Ada ayam Ayam itu ada ayam kremes, ayam serundeng, ayam hitam Lek itu regone satu porsi? Lek satu porsi kan ada paketan ini Jadi satu paket itu ada untuk es teh, untuk sego, untuk Bebek Ada lapannya pisah Itu regone Rp 31.000 Rp 31.000 Yang super itu, yang gede Bebeknya yang gede Super Ya ya Lek ayam? Lek ayam itu ada paketan Itu regone Rp 26.000 Pada es teh sego sampai ayam Oh Itu ayam yang super bisa Yang biasa lebih murah Biasa lebih murah Berarti harganya ya, terjangkau lah hitungannya ya Kalau tempatnya ini seperti restoran, seperti cafe Tapi ternyata regone pada warung-warung tindai juga ya Ini buka jam Piro, Cak Arjuna? Buka dari jam 10 sampai jam 10 malam 10 pagi sampai jam 10 malam ya Bentinya ya? Senen libur Oh, senen libur Iya, istirahat senen Oh, istirahat Biasanya kamu tukun yang ini bungkus atau makan ini, Cak? Misalnya, weekend itu tidak akan senang begini Tapi misalnya, biasa ini akan bungkus Driver online Grab Namanya apa namanya? Bebek Alas Daun Bebek Alas Daun? Iya Oke, oke, kapan-kapan ben Dicoba sampai arek-arek setelah menonton video ini, ya kan? Siap, siap, siap Oke, Cak Arjuna Tiga puluh satu ribu rupiah Bebeknya ukurannya gede Di atasnya ada bumbu hitam Yang sepertinya rempahnya itu kroso banget, berbumbu banget Dan kata Cak Arjuna tadi, pengelola dari bebek Alas Daun ini Rasa bumbu hitamnya itu juga ada pedes-pedesnya Di bagian sini ada serundengnya Kemudian nasinya masih disiram lagi dengan kuah yang warnanya kuning Nah, selain bebek yang harganya 31 ribu rupiah satu paket Bebek super ukurannya gede termasuk nasi dan juga es teh Juga ada ayam goreng Satu porsi bersama nasinya dan juga es teh 26 ribu rupiah Nah, selain bebek dan juga ayam bumbu hitam Di sini juga ada bebek dan juga ayam yang dimasak jenis lain Yaitu bebek dan ayam kremes dan bebek dan ayam remuk Kalau remuk, itu setelah digoreng itu masih digecek-gecek lagi Oke, Sebelum kita nikmati Kita siram dulu dengan sambal tomatnya Dikasih di pinggir saja Wah, biar lebih warna-warni nih penampakan bebek bumbu hitamnya Wah, ini serundengnya juga dapat lumayan banyak Kita rata-ratakan di atas nasinya Kasih sambal tomatnya dulu Baru nanti kita cicipi bumbu hitam dari bebeknya Yuk, langsung kita coba Bismillahirrahmanirrahim Wah, sambal tomatnya Level pedasnya itu sedengan saja Tapi malah didominasi rasa gurih dan juga nikmatnya Nah, sekarang ini saya mau colek-colekan dengan Bumbu hitam dari bebeknya Bumbu hitamnya Seperti dugaan saya tadi Itu rasanya berempah banget Yang jelas rasanya muantah banget Dan benar juga Itu rasanya ada pedas-pedasnya Hmmmm 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 Saya campur Bumbu hitamnya Sama sambal tomatnya Hmmmm Hmmmm Seperti namanya, bebek super. Nah, ini memang super ya. Jadi dagingnya itu tebal, potongannya gede. Terus, ketika digigit, itu sudah guampang banget. Karena digorengnya memang sudah sangat kering, tapi dagingnya itu tetap moist. Tetap guampang untuk dinikmati ya. Bumbu hitamnya, selain sewedep, ternyata pedesnya itu juga sangat nendang, sangat mewikmat banget. Cocok banget nih, dimakan siang-siang seperti ini. Wah, keringat saya bercucuran. Lihat, nasinya sudah habis. Karena cuma dimakan sama bumbu hitam, sama sambalnya, itu rasanya sudah mewikmat banget. Apalagi ditambah bebeknya. Hmm... 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 Alhamdulillah Sudah tuntas menikmati satu porsi Nasi bebek bumbu hitam Dari bebek alas daun Di jalan Wonorejo Selatan Di Surabaya Jadi ceritanya tadi Saya habis rekaman Untuk podcast yang akan tayang Di channelnya Cak Armuji Wakil wali kota Surabaya Tadi Cak Ji itu tanya Latar belakang saya Gimana dulu awalnya mulai bikin channel Youtube Apakah Langsung kuliner atau Seperti apa Jadi Cak Ji itu Menanyakan beberapa hal Yang semoga bisa menjadi inspirasi Bagi anak muda lain Di Surabaya Tadi sudah saya ceritakan semuanya Latar belakang saya Bagaimana awalnya saya merintis channel Youtube Budiwono Sukses ini Silahkan nanti teman-teman simak sendiri Di channel Youtube-nya Cak Armuji Oke tadi habis mencicipi Bebek bumbu hitam Yang rasanya suede banget Potongan bebeknya gede banget Bumbu hitamnya suede Dan juga puedes Sekarang mencicipi Ayam goreng kremesnya Yuk langsung kita coba Bismillahirrohmanirrohim Ayam goreng kremesnya Rasanya juga nikmat Ukuran ayamnya juga gede Kremesannya itu kriuk-kriuk banget Tadi porsi nasinya Sebenarnya banyak teman-teman Tapi karena saya habis Menikmati nasi bebek Bumbu hitam Nasinya buahnya Yang ayam ini Nasinya cuma saya ambil Seperempat saja Yuk kita lanjutkan Sambalnya sama Masih pakai Sambal tomat tadi Yang rasa pedasnya Itu tipis-tipis Cenderung Ada sedikit manisnya Dan didominasi rasa sedap-sedapnya Tinggal dua suapan terakhir Dari nasinya Kalau ayamnya Masih banyak Sambal tomat 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 Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah tuntas juga menikmati satu porsi ayam goreng kremes dengan nasinya cuma seperempat porsi dari bebek alas daun di Jalan Wonorejo Selatan di Surabaya. Satu porsi bebek bumbu hitam tadi beserta nasinya dan juga estehnya satu paket Rp31.000. Kalau ayamnya beserta nasi dan juga esteh Rp26.000. Baik bebek maupun ayam itu potongannya gede, nasinya porsinya juga banyak disiram sama kuah kuning dapat cerundeng. Kemudian yang bebek bumbu hitam tadi, wah bumbu hitamnya itu soede banget, berbumbu banget dan rasanya itu juga pedes banget. Cocok banget buat teman-teman pecinta kuliner pedas. Selain bebek bumbu hitam, teman-teman juga bisa pesen ayam bumbu hitam. Bumbunya sama, sama-sama nikmatnya, sama-sama pedesnya, sama-sama ngangeninya. Baik bebek bumbu hitam maupun ayam goreng kermes tadi, rasanya menjadi lebih nuwikmat lagi karena disajikan di atas piring yang masih dikasih alas daun. Rasanya sangat natural, enak dipandang, enak juga dinikmati. Silahkan teman-teman buktikan sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kulineran di Surabaya dan sekitarnya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang unik dan menarik, maupun ketika ada kakek-kakek, nenek-nenek yang masih berjualan di era pandemi COVID-19 ini, silahkan tulis di bagian komentar. Insya Allah nanti akan saya coba atau saya temui ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah! 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 Dadah!